Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video tutorial EmoDemo Modul Kalsium Selama Kehamilan Tujuan Permainan Ibu belajar bahwa mengkonsumsi makanan sumber kalsium selama kehamilan akan membantu pertumbuhan dan kekuatan tulang bayi. Target peserta Ibu hamil Waktu 20 menit Pesan kunci Konsumsi makanan sumber kalsium selama kehamilan akan membantu pertumbuhan dan kekuatan tulang bayi. Peralatan A Setengah gelas cuka Setengah gelas air Empat batang kapur Dua gelas plastik Peralatan B Satu set kartu kalsium terdiri atas Delapan kartu jenis makanan sumber kalsium dengan pinggiran warna hijau Satu Brokoli Dua Bokcoy Tiga Buncis Empat Jeruk Lima Kacang kedelai atau edamame Enam Tahu Tujuh Ikan teri Ikan teri Delapan ikan sarden Delapan kartu makanan bukan sumber kalsium dengan pinggiran warna merah Satu Kopi Dua Teh Tiga Minuman bersoda Empat Nasi Lima Singkong Enam Roti tawar Tujuh Minyak goreng Delapan Gula pasir Kartu salah benerin bolak-balik Sebelum memulai permainan, lakukan salam pembuka dengan Yale Rumpi Sehat Langkah-langkah permainan Satu A. Tanyakan kepada ibu makanan apa saja yang dimakan selama kehamilannya dan mengapa ibu hamil harus memperhatikan pola makan B. Ajak peserta untuk membayangkan tentang manfaat dan pentingnya setiap makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil Sangat penting bagi ibu untuk makan tidak seperti biasanya, terutama makanan yang teknis permainan A. Siapkan peralatan A dan minta dua sukarelawan untuk berperan sebagai ibu seri dan ibu rumpi Ibu rumpi pada awal kehamilannya tinggal di rumah mertuanya Karena tidak ingin merepotkan ibu mertua dan suaminya tidak begitu memperhatikan kebutuhan makanannya selama hamil Ibu seri juga sama-sama baru pertama kali hamil dan tinggal di rumah mertuanya Tapi memahami betul makanan apa yang dibutuhkan selama kehamilan Ibu seri menjelaskan kepada suami dan mertuanya B. Berikan kepada ibu seri dan ibu rumpi masing-masing satu gelas plastik Tuangkan air ke gelas ibu seri dan cukah ke gelas ibu rumpi Ibaratkan air sebagai makanan yang bergizi untuk ibu hamil dan cukah sebagai makanan yang tidak bergizi Minta ibu seri dan ibu rumpi untuk memasukkan dua batang kapur ke dalam masing-masing gelas Ibaratkan kapur sebagai tulang bayi dalam kandungan ibu Minta peserta memperhatikan kapur di dua gelas 3. A. Diskusikan permainan tentang pentingnya makanan bergizi selama kehamilan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang bayi Kita buktikan Nah ternyata mudah patah juga ya bu ya Apa yang terjadi pada tulang bayi anaknya ibu seri? Apakah juga bergelembung seperti anaknya ibu rumpi tadi? Ya, jika ibu makan makanan yang bergizi selama kehamilan B. Tanyakan makanan yang penting untuk tulang dan tentang pentingnya kalsium untuk pertumbuhan tulang bayi 4. A. Siapkan peralatan B B. Ajak peserta untuk memilih dan mengelompokkan kartu kalsium Minta peserta untuk memilih kartu yang bergambar makanan sumber kalsium dan yang bukan sumber kalsium C. Diskusikan hasil permainan Periksa kartu kalsium yang sudah dikelompokkan Gunakan kartu salah benerin untuk mengkoreksi jawaban peserta Ingatkan para peserta untuk mengkonsumsi makanan sumber kalsium untuk membantu tulang bayi tumbuh kuat Sekarang kartu makanan yang bukan sumber kalsium Ada kopi, nasi, teh, minyak goreng, roti tawar, singkong, gula pasir Makanan sumber kalsium yang ada di sekitar kita ternyata sangat banyak sekali ya bu ya 5. A. Minta satu orang sukarelawan untuk bermain tentang pentingnya makanan-makanan yang mengandung kalsium B. Berikan tumpukan kartu makanan sumber kalsium kepada sukarelawan Minta sukarelawan untuk merobek tumpukan kartu menjadi dua bagian Sukarelawan seharusnya tidak dapat merobek tumpukan kertas karena terlalu tebal C. Diskusikan hasil permainan Konsumsi secara bersamaan akan semakin menambah pertumbuhan dan kekuatan tulang bayi ibu Kesimpulan, konsumsi makanan sumber kalsium selama kehamilan akan membantu pertumbuhan dan kekuatan tulang bayi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!